Kementerian Kesehatan atau Kemenkes melakukan pengembangan dan pembaruan aplikasi Silacak atau Sistem Informasi Pelacakan Kontak COVID-19. Sebelumnya aplikasi pelacakan ini tersedia dalam versi 2.7, namun kini telah menjadi versi 3.0. Pembaharuan ini dilakukan karena sebagian besar para pelacak mengalami berbagai kendala saat ingin menggunakan aplikasi ini. Seperti sulit melakukan pendaftaran, sulit menambah kontak erat COVID-19, sulit melakukan pemantauan terhadap kontak erat yang melakukan entry dan exit tes, dan berbagai kendala lainnya. Untuk itu, Kemenkes melakukan perbaikan dalam aplikasi Silacak 3.0. Pertama, perbaikan kalimat pada halaman pendaftaran agar lebih mudah dipahami oleh tracer, dan akun dapat diaktifasi oleh penanggung jawab tes lacak dan isolasi, serta dapat melihat kasus konfirmasi baik yang sudah maupun belum ditracing. Kedua, penambahan halaman daftar entry dan exit tes. Ketiga, penambahan tampilan kontak erat dari masing-masing kasus terkonfirmasi. Keempat, penyederhanaan form kontak erat agar pengisian lebih mudah dan kontak erat dengan nick sama bisa dimasukkan lebih dari satu kali. Dan terakhir, penambahan menu tracer KPI untuk melihat performa dari tiap tracer. Jika mengalami gangguat internet, dalam versi 3.0 ini pun, para pelacak juga dapat tetap menginput data kontak erat COVID-19. Di versi 3.0 ini juga ditambahkan notifikasi offline. Notifikasi offline ini akan muncul ketika para tracer, jika melakukan penyisian data, lalu tiba-tiba koneksi internetnya terputus. Jadi nanti dia akan muncul notifikasi koneksi internetnya terputus, dan mohon cek kembali koneksi internet sebelum melakukan penyisian data. Lalu, jika nanti sudah ada koneksi internet lagi, maka akan muncul notifikasi online. Jadi ini sebenarnya untuk memudahkan para tracer, jika nanti offline tidak tetap mengisi, takutnya nanti datanya bisa hilang. Jadi ditambahkan untuk notifikasi offline dan online ini. Lalu, di sini juga ditambahkan tracer KPI. Jadi di sini adalah untuk melihat performa dari para tracer. Jadi meliputi jumlah kasus konfirmasi yang sudah dilacak, jumlah kontak erat yang sudah didata, dan juga jumlah kontak erat yang didata yang sudah selesai pemantauan. Pengembangan silacak dilakukan beberapa bulan lalu, tepatnya pada pertengahan tahun 2021. Silacak versi 3.0 ini juga telah dilakukan uji coba di delapan kabupaten kota, seperti di Jakarta Pusat, Kabupaten Blitar, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Balikpapan, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Barat, dan Kota Sorong. Setelah dilakukan survei kepada 310 responden dari delapan kabupaten, sebanyak 94,5% tracer atau pelacak mengatakan data pasien terkonfirmasi positif COVID-19 mudah ditemukan saat menggunakan aplikasi silacak versi 3.0. Tak hanya itu, untuk memaksimalkan penggunaan silacak 3.0, Kemenkes juga mengintegrasikannya dengan sistem aplikasi peduli lindungi. Jadi untuk silacak, integrasi silacak ke peduli lindungi ini, silacak hanya mengirimkan informasi profil kontak erat saja. Jadi tidak mengirimkan data pemantauan maupun data penyelesaian kontak erat. Dan integrasi ini pun berdasarkan NIK, Bapak Ibu. Jadi ketika silacak menambahkan kontak erat, maka di peduli lindunginya akan menjadi status hitam. Melalui silacak versi 3.0 ini diharapkan dapat memudahkan sistem pelacakan, terutama dalam penginputan kasus terkonfirmasi hingga orang yang kontak erat dengan pasien COVID-19. Pasalnya penginputan data kasus terkonfirmasi dan kontak erat secara detail menjadi hal penting, agar kondisi kasus yang terjadi di lapangan dapat diketahui secara real-time sehingga tim Satgas COVID-19 dapat segera melakukan penanganan. Endropak Pahan, Tim Liputan, DAI TV